Intro Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisanto Soekarum. Kita masih dalam pendalaman iman katolik dan kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai 7 karunia roh kudus. Hari ini kita sampai kepada karunia roh kudus yang ke-6. Yaitu karunia pengertian, karunia untuk memahami misteri ilahi, misteri Allah. Maka sebelum kita mulai membahasnya, melihat lebih jauh, mari terlebih dahulu kita hening sejenak, kita berdoa-doa ratu surga. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersuka citalah, haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, kemarin kita sudah bersama-sama melihat karunia pengetahuan, karunia pengenalan akan Allah. Karunia Allah yang dicurahkan kepada kita untuk melihat melalui barang-barang ciptaan. Mengelalui ciptaan-ciptaan Tuhan untuk menemukan kemuliaan Tuhan di sana. Nah, itu roh pengenalan akan Allah, pengetahuan. Nah, sekarang kita akan melihat roh pengertian. Jadi kalau dalam bahasa asing, bahasa Inggris, yang kemarin pengenalan, pengetahuan itu knowledge. Nah, sekarang pengertian adalah understanding. Apa bedanya? Jadi begini, karunia pengertian ini itu seperti cahaya. Cahaya yang disinarkan dari atas untuk menyinari akal budi kita. Untuk menyinari pemikiran kita. Sehingga kita mampu melihat misteri Allah. Kita mampu menangkap, mengenali ajaran-ajaran Yesus yang tertuang dalam kitab suci. Masmur 119 ayat 34, pemasmur mengerti dengan sangat jelas bahwa hanya karunia Allah saja yang membuat dia memahami misteri kehendak Allah. Saya bacakan Masmur 119 ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku. Pemasmur menyadari, hanya karena rahmat Tuhan yang membuat dia mengerti ajaran Tuhan. Taurat Tuhan. Bagi kita sekarang, rahmat ini kita butuhkan. Kita butuhkan untuk mengerti misteri ilahi, misteri suci. Untuk memahami ajaran Tuhan dalam kitab suci. Rahmat ini bukan hanya membantu kita memahami kitab suci. Tapi juga membantu kita mengerti makna setiap sakramen yang kita jalani. Rahmat ini membantu kita untuk hidup lebih dalam. Lebih baik sebagai pengikut Yesus. Dan mengerti tujuan akhir perjalanan. Membantu kita memahami bahwa setiap hal yang akan kita jalani ini memang sudah terarah. Ada satu tujuan yang jelas. Surga. Mengapa ini penting? Karena dalam perjalanan iman kita, pesiarahan iman kita. Kerap kali ada banyak godaan, ada banyak gangguan yang menunjukkan ini loh tujuan hidupmu. Ini loh tujuan hidupmu. Dan kerap kali itu juga membelokkan ke sana, kemari. Sehingga banyak orang salah, arah. Mengira tujuan akhir hidupnya itu ada dalam pengumpulan banyak harta. Ada pada pengumpulan banyak jasa. Ada pada pemupukan pangkat derajat. Bukan. Itu godaan-godaan yang mengalihkan kita dari tujuan yang utama. Surga. Orang masih banyak digoda dengan embel-embel surga dunia. Ya jelas, keliru. Karena surga ya ada di surga, tidak ada di dunia. Nah, rahmat pengertian ini membantu kita untuk melihat dengan jernih, dengan jelas. Jalan yang mengarahkan kita kepada tujuan yang sejati. Surga. Pemahaman yang diberikan juga bukan dengan iming-iming. Oh, kamu nanti akan disambut 72 malaikat, ditemani ke sana kemari. Tidak. Di surga hanya ada satu. Bertemu Tuhan dari muka ke muka. Memandang Tuhan yang kita kasihi. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Yang membahagiakan hanya Tuhan semata. Roh pengertian ini membantu kita untuk mengerti, untuk melihat lebih jernih. Tujuan itu apa? Apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Dan kita diarahkan hanya untuk melihat yang Tuhan saja. Maka dengan itu, kita juga dibantu untuk memilih langkah-langkah hidup yang tepat. Untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak berguna dan mengganggu. Sahabat, kita mohonkan rahmat pengertian agar setiap langkah hidup kita dibantu dengan lebih benar. Mari kita tutup hari ini dengan doa mohon tujuh karunia roh kudus dan doa harian. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak. Terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya roh keperkasaan, kuatkanlah hambamu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaanmu. Datanglah ya roh kesalahan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikanmu dan berani menjadi telah dan kesalahan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan damingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus bunda Maria serta Bapak Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.